Selamat menikmati Untuk melakukannya sekarang Tadi Sebelum Misa ini Dilaksanakan Saya minta kepada Beberapa orang Dan mereka hadir disini Supaya Misa ini Dapat sedikit meriah Menyanyi akang Jadi ada empat orang Biasanya dua orang Kalau hari minggu Kita tambah untuk menyanyi dan menjawab Jawaban-jawaban dari umat Hari ini ada empat orang Dan mereka menyanyi Misa Kepranika Mendengar Nyanyian ini Saya merasa sedih juga Karena ternyata Mungkin Ada kerinduan yang mendalam Untuk merayakan ekaristi Yang meriah Apalagi di momen khusus Seperti ini Pesta Pelindung Jadi ketika mereka menyanyi Saya Mengangankan Membayangkan Sebuah perayaan ekaristi Dimana umat Disatukan dan menyanyi Dengan mulia Dengan pusuk Dan penuh Kesakralan Tadi juga Sudah mulai Misa Lalu Ada kode Ada gangguan teknis Di pengoperasian Peralatan Komsos Saya biasa Juga Tidak selalu Tapi sering juga Keringat di Atas mimbar Di atas altar Tapi saya lihat tadi Komsos itu Keringatnya lebih banyak lagi Dan disana kita tahu Betapa mereka ingin Memberikan pelayanan terbaik Apalagi di hari khusus ini Dan begitulah Tadi Misa kita Sempat terganggu Dan terpotong Mungkin kita boleh belajar Bahwa Usaha-usaha kita Persiapan-persiapan kita Seringkali memang Mengalami hambatan Tantangan Dan ini karena memang Keterbatasan kita Sebagai manusia Tuhan lah Yang menyempurnakan Semua Biarlah Apa yang terjadi Tadi Gangguan teknis itu Tidak Menghalangi Dan tidak Mengurangi Doa-doa kita Wujud-wujud kita Syukur kita Untuk sampai Kepada Allah Tuhan Maha Mengetahui Jika ya Hendaknya Katakan ya Jika tidak Hendaknya Katakan tidak Hari Jumat Kemarin Tanggal 12 Juni 2020 Saya sedang Di kebun Panenderan Dan coba Menulis Satu refleksi Saya duduk Di bambu Dengan asap Di kiri kanan Ini malam hari Karena tadi malam Saya ajak Satu dua orang Untuk menemani saya Menghabiskan malam Di kebun Sambil memandang Sambil memandang Keadaan Alam Tondano Yang nampak Dari tempat Dari kebun itu Duduk di bambu Dengan asap Di kiri kanan Di sebuah Pondok kecil Yang sedikit lagi Kami rampungkan Pembangunannya Ada pendek Ada opah Ada umfian Dan kawan-kawan Menemani saya Di situ Sambil memandang Kota Tondano Dari kejauhan Mempesona Dengan gugus-gugus Lampu Yang nampaknya Kerlap-kerlip Terhampar Di pemandangan malam Malam ini Di posisi Duduk inilah Saya memikirkan Umatku Di paroki Santo Antonius Padua Tata Aran Sebagaimana Malam-malamku Di pastoran paroki Dan di waktu-waktu tertentu Ketika Aku berada Di ruang pastoran Apa yang ada Di pikiranku Ada orang tua Orang-orang tua Dan orang sakit Yang biasanya Saya antarkan komunih Setiap Jumat pertama Dalam bulan Entah bagaimana Keadaan mereka Sekarang Mencemaskan mereka Adalah hal Yang tak dapat Kuhindari Ada umatku yang pergi Dalam arti Meninggal Dan ada yang datang Dalam arti Lahir Setiap hari Ada yang berhari Ada yang berhari Ulang tahun Kelahiran Ada yang berhari Ulang tahun Perkawinan Ada yang Memperingati Kepergian orang Tersayang Setahun Dua tahun Dan seterusnya Ada anak-anak Sekami Dan bayi-bayi lucu Dengan kepolosan Yang saya rasa Selalu membuatku Jatuh cinta Setiap kali bertemu Dengan anak-anak ini Mereka ini Ada di pikiranku Ada anak-anak Remaja Dan OMK Dengan bakat-bakat Dan potensi-potensi Yang luar biasa Di paroki ini Tapi mereka juga Sering membuatku Khawatir Kalau-kalau Mereka itu Tidak cukup Mendapatkan Perhatian Dan cinta Dari rumah Tidak cukup Mendapatkan Pendidikan Atau Mendapatkan Pendidikan Tapi belum Memadai Mungkin Karena Keterbatasan Ekonomi Atau Mungkin Mereka ini Mendapatkan Lingkungan Pergaulan Yang tidak Cocok Tidak pas Atau malah Buruk Mereka itu Ada Di pikiranku Ada ibu-ibu Dan bapak-bapak Yang mencukupkan Diri Dengan menjadi Ibu rumah tangga Atau bapak keluarga Sebagian Ingin memberi Lebih Dari hidupnya Dengan terlibat Dalam kegiatan Gerejawi Dan Kemasyarakatan Sebagian Telah terpenuhi Kebutuhan Hariannya Sebagian lagi Mendapatkan Berkat Lebih Lalu tergerak Hati Untuk turut Menunjang Operasional Paroki Dengan rupa-rupa Sumbangan Sementara Yang lain Lagi Berjuang Setengah Mati Untuk Memenuhi Makan Minum Keluarga Setiap hari Serta Kebutuhan Mereka Ada Di Pikiranku Ada Oma Opa Yang Kutahu Sangat Butuh Didengarkan Butuh Teman Bercerita Dan Berbicara Mereka Juga Butuh Rekreasi Ada Ungkapan Ungkapan Yang Kudengar Datang Dari Hati Umat Beriman Betapa Mereka Semua Merindukan Ekaristi Bersama Dan Komuni Suci Hal-hal Ini Mereka Ini Ada Di Pikiranku Ada Wilayah Wilayah Rohani Dan Stasi Dengan Segala Dinamika Perjalanan Hidup Ada Permasalahan Ada Kesulitan Ada Selisih Paham Antarumat Antarumat Dengan Pengurus Wilayah Atau Pengurus Tasi Dan Antar Pengurus Hal Yang Sama Terjadi Juga Di Dalam Kelompok Kelompok Kategorial Semua Ini Ada Di Pikiranku Ada Keluarga Keluarga Dan Kelompok Kelompok Semacam Makaria Yang Terkesan Sangat Solid Dan Kompak Saya Temukan Di Satu Sisi Mereka Mereka Ini Menjadi Kekuatan Dalam Paroki Tapi Pada Sisi Yang Lain Menjadi Tantangan Dalam Membangun Persekutuan Secara Parokial Menyeluruh Ada Pembangunan Fisik Yang Tertuang Dalam Renstra Dan Terpaksa Harus Depending Ada Pembangunan Sistem Organisasi Dan Kehidupan Struktural DPP Dewan Pastoral Paroki DKP Dewan Keuangan Paroki DPP Pleno Dewan Pastoral Paroki Pleno Yang Terhenti Ada Pengelolaan Keuangan Dan Statuta Yang Coba Diterapkan Yang Mana Bagi Saya Sebagai Pastor Muda Dengan Sedikit Pengalaman Masih Menjadi Pekerjaan Rumah Yang Rumit Masih Banyak Yang Perlu Kupelajari Semua Ini Ada Di Pikiranku Ada Sekolah Sekolah Bersama Dengan Kepala Kepala Sekolah Guru Guru Komite Sekolah YPK Yayasan Pendidikan Katolik Kuskupan Menado Dan Terutama Siswa Siswi Yang Tercinta Yang Rasanya Belum Banyak Kusentuh Secara Pastoral Ada Banyak Orang-orang Baik Di Paroki Ini Yang Selalu Meningkatkan Energi Positif Dan Semangat Pelayananku Dan Pastilah Ada Lebih Banyak Lagi Namun Masih Luput Dari Pengalaman Dan Pengamatanku Semua Ini Ada Di Pikiranku Baru-baru Ada Penyaluran Bantuan Sosial Yang Menimbulkan Gejolak Yang Kesemuanya Kumaklumi Karena Akhirnya Aku Tahu Duduk Masalahnya Bahwa Sejak Awal Kita Tidak Menetapkan Standar Umum Tentang Siapa Yang Patut Menerima Bantuan Itu Ada Aula Kasuang Dengan Harga Milyaran Yang Sekarang Kesepian Dan Sendirian Banyak Program Paroki Yang Terhenti Program Wilayah Rohani Dan Stasi Program Seksi Seksi Pemetaan Wilayah Wilayah Rohani Yang Baru Pemilihan Pengurus KBK Dan OMK Yang Baru Pembangunan TK Yang Baru Pemugaran Gereja Ibadah Ibadah Dan Perkumpulan Wilayah Rohani Stasi Dan Kelompok Kategorial Yang Dihentikan Semua Ini Ada Di Pikiranku Ada Oma Ibu Ibu Pemuda Pemudi Dan Remaja Legioner Yang Biasanya Berdoa Di Aula Kini Tiada Lagi Ada Anak Anak Dan Remaja Yang Sering Datang Bermain Di Kompleks Pastoran Ada Warak Kauri Yang Mengadakan Pertemuan Dan Ibadah Di Aula Parogi Ada Putra Putri Altar Yang Sekurang Kurangnya Setiap Sabtu Sore Mereka Menyiapkan Apa Yang Perlu Untuk Perayaan Ekaristi Hari Minggu Dan Mereka Membina Dan Mendampingi Antara Mereka Satu Sama Lain Untuk Menyiapkan Pelayanan Di Altar Ada Rapat-rapat DPP DKP DPP Pleno Wilayah Rohani Stasi Kelompok Kategorial Yang Sekarang Belum Bisa Dilaksanakan Ada Soal Pengurusan Sertifikat Tanah Yang Terhenti Ada Triple M Marcus Mar Dan Martin Yang Biasanya Suka Mampir Di Pastoran Entah Bagaimana Keadaan Mereka Sekarang Dan Semua Keluarga Umatku Di Paroki Ini Anda Semua Tidak Luput Dari Pikiranku Sebagai Pastor Parokimu Di Dalam Semuanya Ini Pada Hari Pesta Pelindung Paroki Kita Saya Ingin Mengakui Untuk Mengikuti Kata Sabda Allah Hari Ini Jika Ya Katakan Ya Jika Tidak Katakan Tidak Saya Berefleksi Bahwa Masih Banyak Kekurangan Dan Hal Yang Perlu Dibenahi Di Dalam Pelayanan Dan Pastoral Ku Sebagai Pastor Paroki Ada Banyak Juga Pelayanan Pelayanan Yang Barangkali Belum Terpenuhi Atau Diriku Ini Yang Belum Bisa Memenuhinya Sambil Memberiku Kesempatan Untuk Berefleksi Dan Mengangkat Hal Ini Saya Ingin Juga Mengajak Seluruh Umat Beriman Di Paroki Santo Antonius Padua Tataran Untuk Berefleksi Dan Merenungkan Hal Yang Sama Apa Yang Mau Direfleksikan Dan Mau Direnungkan Mari Kita Tanyakan Dan Kita Jujur Pada Diri Kita Masing-masing Sejauh Mana Kita Sudah Memberikan Pelayanan Sesuai Dengan Tugas Pokok Tanggungjawab Perutusan Yang Dipercayakan Kepada Kita Sebagai Kostor Sebagai Seksi Konsumsi Sebagai Seksi Listrik Sebagai Seksi Liturgi Sebagai Bendahara Wilayah Rohani Atau Stasi Sebagai Bendahara Kelompok Kategorial Sebagai Anggota Seksi Minat Dan Bakat Dan Apapun Tanggungjawab Yang Sudah Diberikan Kepada Kita Marilah Kita Semua Pada Pesta Pelindung Pak Roki Kita Kereja Kita Kita Menyadari Hal Itu Saya Sendiri Menyadari Bahwa Santo Antonius Dengan Pekerjaan Pekerjaan Yang Gemilang Dan Luar Biasa Yang Mentobatkan Banyak Orang Dan Mengembalikan Banyak Umat Manusia Kepada Tuhan Itu Dipengaruhi Juga Oleh Hidup Doanya Yang Mendalam Puasa Dan Pantang Yang Ia Praktikan Dan Banyak Sekali Keutamaan Lain Keutamaan Kristiani Yang Ia Punya Sehingga Membuat Gereja Dan Umat Yang Dia Layani Menjadi Bersinar Menjadi Makin Dekat Kepada Allah Dan Ketika Saya Melihat Kehidupan Santo Antonius Disana Saya Menyadari Betapa Banyak Hal Yang Perlu Dibenahi Dalam Hidupku Dalam Diri Pastor Parokimu Ini Tapi Sambil Pastor Parokimu Juga Merenungkan Hal Itu Sekali Lagi Saya Mau Aja Kita Semua Untuk Merenungkan Hal Yang Sama Biarlah Semangat Santo Antonius Tetap Menjadi Semangat Kita Biarlah Teladan Hidup Dan Kesaksiannya Juga Menjadi Energi Tersendiri Bagi Kita Lagipula Dalam Iman Kita Percaya Bahwa Di Dalam Keterbatasan Dan Kerapuhan Usaha-usaha Dan Pekerjaan Serta Pelayanan Kita Tuhan Akan Menyempurnakan Dengan Rohnya Selamat Pesta Pelindung Paroki Yang Kucintai Yang Kita Cintai Paroki Santo Antonius Padua Dari Tata Aran Ibu Bapak Saudara Saudari Sekarang Mari Kita Berdiri Dan Kita Berharui Iman Yang Kita Percaya Bersama Aku Percayakan Allah Bersama Bersama